Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang ke channel Cuan-Cuan Saham di Angsa Teknikal dan Bandar Mologi Harian seperti biasa hari ini, hari hari apa ini, hari Kamis ya 10 Maret 2022 kita akan mengalami ISG dan juga berapa saham pilihan yang oke-oke, cukup menarik juga ISG, bahkan Basile Causing di atas downtrend lainnya seperti itu sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk Cuan-Cuan Saham bisa, saya tinggal klik link sosial di deskripsi yang teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk Cuan-Cuan Saham dan juga pesan pribadi untuk saya terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen Youtube, dan syaolah setiap teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu jangan lupa juga support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini jangan lupa juga, nyal notifikasinya karena ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham sering sampai Jumatan oleh seharian Sabtu dan Minggu, konten spesial nah langsung aja, kita akan masuk ke transaksi hari ini yang masih oke juga 16,951 triliun dengan pergerakan asing, hari ini masih net buy dengan jumlah total 184 miliar di pasar reguler 268 miliar cuma di pasar nego ada net sell 101 miliar, jadi masih oke juga kalau kita lihat juga hampir seluruh market regional, ribbon kuat semua ini dari Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura, Jakarta ya, semuanya ribbon ya kalau kita lihat dari bursa US juga pada ribbon kuat 2%, 2%, 3%, jadi memang hari ini saya rasa harinya ribbon nah, masuk ke saham-saham yang dibilih oleh asing ada Antam 207,4 miliar Astra 126,8 miliar Inco 116,8 miliar MTEC 81,4 miliar Adaru 70,8 miliar PTBA 46,9 miliar MDKA 41,8 miliar Alphamart 22,4 miliar KLBF 21,3 miliar Yuki Tractor 16,6 miliar Pakwon 15,1 miliar Kudanggara 14,2 miliar SMGR 12,1 miliar dan Bank Mandiri 10,4 miliar masuk ke saham-saham yang dibilih oleh asing ada Bank BRI 145,8 miliar Pegas 44,4 miliar Bumi 40 miliar Harum 37,2 miliar Hil 28,7 miliar ICBB 28 miliar BBNI 21,4 miliar Unilever 12,8 miliar Saratogas 9,7 miliar Bukalapak 9,3 miliar BBCA 6,7 miliar Tower 6,7 miliar BBB 6,5 miliar Avia 4,3 miliar BRPT 2,7 miliar dan INKP 2 miliar Langsung saja kita akan masukkan liste teknikalnya IHSG yang hari ini HP saya jatuh yang hari ini cukup menarik ya kita lihat dari candle pantulannya kuat dan closingnya pun juga sebenarnya cukup bagus di atas dua garis krusial yang pertama kemarin uptrend line ya uptrend line terus disini juga ada downtrend line nah dia berhasil closing di atas keduanya jadi sebenarnya ada potensi cukup menarik untuk IHSG terus apakah koreksinya gak jadi mas ya itulah semua bisa terjadi di market kalau memang nanti IHSG berhasil higher low dan higher high ya saya rasa dia bisa lanjut ke atas lagi cuman kalau misalkan besok dia turun lagi nah itu berarti namanya pullback cuman so far kalau kita lihat dari daily masih belum ada higher low dan higher high karena dia belum ada merah market ini ya kemarin setelah dia bottom di 6.800 masih hijau masih hijau lagi kalau misalkan besok ada merah terus habis itu break high nah itu baru bakalan lebih aman untuk market melanjutkan uptrendnya tapi kalau misalkan besok dia turun ini kan pasti resist juga ya 6.930 kalau dia turun nah ada potensi inverted head and shoulder bisa terjadi juga head and shoulder sorry 1 2 3 ada beberapa skinner yang mau saya sampaikan di konten ini ya untuk IHSG yang pertama ini garis biru ini adalah uptrend line kemarin dia sudah patah oke tapi ternyata dia berhasil masuk lagi yang artinya dia sudah break out dari downtrend yang ini agak bisa santai sama view yang garis biru ini tuh yang kedua ada potensi ini pull back membentuk head and shoulder 1 2 3 kalau dia konfirmasinya adalah dengan break out break down sorry di area 6.800 nah yang ketiga view channel yang melemah kemarin itu yang pergerakannya melemah ya ini disini ntar saya coba pakai yang lain aja biar beda ini low nya kemarin disini nah kira-kira seperti ini ya dari yang trendnya kemiringannya anggap disini misalkan berapa nih 45 derajat ya terus ketika disini kemiringannya jadi 60 derajat artinya ada potensi market melemah juga seperti itu nah kalau misalkan memang skenario nya yang biru ini maksudnya trend line yang baru ini ESG juga sebenarnya dia sampai all time hack lagi gak masalah karena ya uptrend lainnya ada disini tuh cuman bagusnya kalau market berhasil break out all time hacknya karena ini last hack sih untuk melanjutkan di uptrendnya adalah harus higher hike seperti itu jadi kalau misalkan dia nanti higher hike lagi which is itu di all time hacknya yaudah market gak ada masalah sama sekali tapi kalau ternyata dia sampai sini doang lalu koreksi turun ya mungkin bisa juga dia mau bikin double top seperti itu yang jelas apa manfaatkan momentumnya batasi resiko untuk sekarang so far belum ada konfirmasi untuk menjadi downtrend karena kemarin setelah patah trend dia belum lower low baru untuk yang view besarnya ini ya kalau ini kan baru beberapa candle disini yang dia reversalnya ini tuh jadi ya ya so far masih agak bias sih market ini kalau menurut saya kira-kira dia mau ngapain kerasa juga rotasi-rotasi sektornya cuman gak tau ya banyak anomali terjadilah di tahun-tahun ini kalau menurut saya kayak siklusnya geser terus juga ya lain-lain seperti itu intinya sama batasi resiko aja untuk sekarang support bisa gunakan 6870 lagi karena dia berhasil breakout dan closing di atasnya itu untuk support sedangkan support 2 di 6800 ini adalah support yang krusial kalau selama dia tidak jebol tidak masalah tapi kalau memang dia jebol 6800 itu baru bakal masalah nah untuk resistance ada disini sekitar 6930 lalu setelah itu di 7000 6990-an lah all time hike-nya dia tuh bisa juga ISG mau pullback ke 0,618 ya nah ini pasti 0,618 juga dia besok 6930-an ini tinggal kita lihat dia berhasil break atau enggak dari 0,618 ya kalau berhasil break 0,618 itu bagus kenapa? karena biasanya ketika 0,618 itu berhasil di jebol Fibonacci itu ya itu ada potensi bakal kembali ke satu lagi which is area dimana dia start tuh dan kalau misalkan dia berhasil break satunya yaudah gak jadi retracement namanya seperti itu jadi besok kita lihat besok hari apa itu hari Jumat ya kecenderungannya sih jumlah di jauh semoga aja besok di jauh juga ya dan berhasil break 6932 saya rasa agak aman kalau berhasil break 6932 6930 potensinya besar untuk menuju ke all time hike lagi seperti itu jadi sama batasi resiko aja tapi kalau ternyata besok tidak bisa break out 6930-nya ya mungkin ya bisa aja ini skenario yang head and shoulder seperti itu yang jelas sama batasi resiko aja jangan FOMO kalau misalkan kemain udah atau porsi ya untuk koreksi tapi ternyata pullback-nya agak tinggi ya tetap gak usah FOMO seperti itu lihat dalamnya dia bagus sebenarnya reject dari MA20 dengan kuat ya cuan memang masih perlu konfirmasi kalau menurut saya batasi resiko aja untuk ISG gunakan support-support tadi langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan yang oke-oke kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja kayaknya ya kita coba cek Pegas yang hari ini ARB sayang banget Pegas ini serius saya kira dia berhasil break out karena kalau berhasil break out bakalan jauh banget targetnya cuman sayangnya dia gak jadi oke hari ini Pegas turun 6,8% ARB ya dengan volume yang besar juga kemarin terakhir dia mencoba untuk break out disini downtrend channelnya ini saya juga jujur udah suka ketika Pegas kemarin apalagi closing tanggal 7 Maret tuh ya dia berhasil closing di atas garis biru ini saya kira bakalan cakep tinggal break out 1.640 doang tapi ternyata gak dikasih dan dia malah turun lagi nah saat ini Pegas turun lagi sampai ke supportnya di 1.440 terakhir kan dia uptrend channel disini ya tapi disini dia kena dan berhenti lagi cuman sayangnya ini berhentinya masih karena ARB ya jadi belum merepresentasikan closing yang sebenarnya nah yang pengen saya cek adalah di daily nya ini kenapa karena kalau memang ini nanti dia dead cross ya nih ini kan MACD nya ke bawah sedangkan harganya ya sebenarnya ke bawah juga sih tuh cuman bisa dilihat ke samping juga ini hike nya 1.640 kemarin hike nya 1.620 tuh maksudnya kemiringannya beda dengan si MACD ada potensi terjadi reguler baris divergent dan ada target biasanya ya itu sampai ke sini worst case skenario nya ke 1.265 itu worst case skenario gak perlu besok langsung katos gak bisa dilihat dulu juga cuman kalau memang potensinya kesana lebih baik batasi resiko dulu karena biasanya ketika terjadi baris divergent targetnya sampai ke low kalau MACD itu nah kalau dia sampai jebol low nya baru dia bakal reversal itu baru bakalan dalam seperti itu nah untuk saat ini support nya Pegas ini ada disini ini sekitar 1.440 ini ya ada support dia juga sebelumnya kan dia juga mantul disini kalau misalkan besok dia jebol lagi next support nya adalah disini dan ini kalau menurut saya sudah krusial 1.360 ini hari ini juga emiten komoditasnya gas turun ya jadi mungkin dia merespon juga cuman itu yang jelas kalau dia jebol 1.435 next support kuatnya disini 1.400 dan kalau dia jebol lagi next support nya di 1.360 1.365 dan kalau sampai jebol lagi saya rasa besar potensinya menuju ke 1.260 jadi batasi resiko aja kalau misalkan punya barang dan posisi nyangkut tinggal dia trigger-trigger angkanya tadi kalau dia jebol artinya apa harus siap ke support selanjutnya kalau jebol lagi harus siap ke support selanjutnya lagi dan kalau jebol lagi harus siap ke support selanjutnya lagi seperti itu makanya itu dia pentingnya batasi resiko gunakan angka-angka tadi di dalamnya ini tanggal berapa tanggal 9 kebetulan mohon maaf saya bikin kontennya agak awal masih jam 5an karena saya nanti ada acara jadi untuk di stockbit belum keluar untuk broker summary saya pakai yang di RTI bisnis saja nah hari ini asingnya jelas keluar dan terjadi kalau umur saya ini big distribution top 1 top 2 nya AKBK yang lain salernya kecil sedangkan bayernya ini gede-gede artinya terjadi distribusi untuk hari ini tuh volumenya cukup besar turunnya juga kuat jadi lebih baik batasi resiko dulu aja lihat ketika kena support-support tadi untuk pegas untuk pegas lanjut coba kita cek apa nih harum harum juga sudah ada rebound beberapa komoditas tadi ARB cuma waktu sesi 2 pada dibuka ARB nya baik dari nikel maupun batu bara oke hari ini harum turun 4,4% walaupun candle nya volumenya juga cukup bagus dan terlihat harum rebound dari support-nya ini kan support sekitar 11.150 sampai 11.225 dia terlihat ada perlawanan dengan volume yang cukup bagus kemarin sebenarnya sudah jelek memang di 8 Maret ini ini candle nya udah dark cloud cover kalau gak salah atau apa itu yang jelas ini sudah jelas jelek banget candle nya karena memakan candle nya sebelumnya bearish engulfing bisa dark cloud clover bisa cover bisa piercing line bisa atau apapun itulah yang jelas ini candle jelek dikonfirmasi dengan volume yang besar setelah itu kemain di ARB dan hari ini ARB lagi tapi ada pantulan bagusnya apa saat ini kita bisa gunakan 11.150 sampai 11.200 sebagai supportnya si harum mungkin ya mungkin bisa aja harum ini menutup gap cuman biasanya saham-saham komoditas itu menunggu katalis dari komoditasnya siapa tau trading hal nanti dibuka ya untuk yang nickel terus naik lagi ya bisa juga diantup gap cuman kalau misalkan area ini jebol 11.150 saya rasa besar potensinya harum menuju ke support kuat selanjutnya di 9.850 sampai 10.000 seperti itu jadi itu sama batasi resiko aja buat teman-teman yang masih punya barang kalau belum punya barang posisi masih spek buy sih pantulan di support walaupun volumenya sudah cukup menarik ya cuman agak bias ini volumenya si harum ini jadi itu batasi resiko aja mungkin bisa tunggu disini masih agak jauh juga ya kena trend lainnya jadi itu batasi resiko aja di dalamnya juga kayak masih tanggal 9 mulai terjadi distribusi untuk si harum ini dulu ini padahal yang akumulasinya paling bagus ya si harum kalau teman-teman ngecek dia itu naik dari harga 1.000 rupiah nih loh ya kan 1.200 itu sekarang udah sampai 10.000 bahkan kemarin sampai ke 14.000 ya dan kalau kita lihat memang dari harga 1.000 itu dia dikumpulin terus sampai sekarang nah sekarang kalau kita lihat mulai ada yang keluar jadi ya kalau menurut saya batasi resiko aja selama dia belum patah MA50 nya trend menengahnya ya itu oke tapi kalau dia patah apalagi jebol 9.700 ya itu saya rasa baru bakal jelek harum jangan di hold-hold kalau menurut saya seperti itu jadi ya batasi resiko aja untuk support itu tadi untuk resist ya mungkin menutup gap-gap atas ya untuk harum lanjut coba kita cek saratoga ini sangat disayangkan juga saratoga ini malah turun lagi dan sekarang closingnya di bawah 2800 oke hari ini saratoga turun 3,81% dengan volume yang besar gak besar sih tapi ya di atas rata-rata lah bagusnya dia mengecil volumenya cuman masih di atas rata-rata artinya memang masih ada juga volumenya si saratoga ini nah terakhir dia kemarin cukup menarik ketika berhasil breakout hike ya pada tanggal 2 Maret lalu habis itu dia naik sampai sini 3100 saya kira dia juga bakalan all time hike breakout dari 3120 cuman sayangnya gak di tanggal 7 Maret dia ada reject dengan volume yang cukup besar setelah itu mencoba breakout lagi tapi gagal di 8 Maret dan akhirnya dia malah lower low dan masih lower low sampai sekarang sangat disayangkan juga dia jebol 2800 karena itu sebelumnya resistant neckline jadi ketika di jebol ya sudah gak sudah gak jadi support lagi untuk 2800 itu seperti itu nah lalu next supportnya si saratoga dimana kita bisa pakai Vibun aja kalau sekarang kita lihat dia sudah tembus juga dari 0,618 jadi ada apa ya VU kurang enak juga untuk si saratoga sekarang mungkin dia bisa kembali ke support kuatnya di sekitar sini 2700 tuh ini kan supportnya 2670 2600 sampai 2700 tapi kalau memang sampai jebol ini 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 toleransi terakhir kalau menurut saya di 2000 sebentar disini low nya ini ya low nya ini 2580 itu toleransi terakhir kenapa karena kalau dia sampai jebol 2580 saratoga bisa reversal bisa terjadi pattern yang namanya double top ini top 1 lalu ini calon top 2 kalau dia jebol 2580 dan kenapa bakal lebih jelek lagi karena bisa aja dia bearish divergent juga indikatornya ke bawah sedangkan harga ke samping tuh jadi buat yang masih punya barang dan posisinya kurang bagus saya rasa bisa atur posisi ya kalau misalkan average nya agak atas tapi kalau average nya bawah ya santai-santai aja bisa trailing stop disini seperti itu tuh toleransi akhirnya apalagi kalau dia valid dead cross ya jadi bearish divergent hampir besar potensinya dia menuju 2600 lagi seperti itu jadi sama batasi resiko aja dilihat dalamnya masih menarik sebenarnya dia masih bertahan di moving average nya ya untuk broker summary hari ini belum keluar jadi saya pakai RTI bisnis oke ya memang terjadi distribusi juga untuk hari ini untuk si saratoga ini jadi lebih baik sama batasi resiko aja seperti itu untuk saratoga lanjut coba kita cek BRPT BRPT kayaknya dapet berkah ini karena minyaknya turun ya koreksi minyaknya pagi-pagi agak beda beberapa komoditas pada koreksi minyak gas emas terus apa ya instrumen-instrumen high risk pada ribbon jadi kayak ya memang baru volatil sih kalau menurut saya ini marketnya tidak se-clear kemarin kemarin kan jelas yang jalan ya komoditas doang jadi ya all eyes on komoditas tapi sekarang ketika komoditas ini pada mulai koreksi rotasinya masih baru proses kalau menurut saya nah hari ini BRPT naik 4,76% cukup menarik karena dia naiknya dengan volume dan volumenya membesar tuh terakhir dia turun sampai 820 dan tidak jebol lalu dia rebound kemarin dan hari ini melanjutkan kenaikan nah untuk bagus tidaknya sebenarnya belum ada konfirmasi untuk BRPT ini karena dia bakal terkonfirmasi kalau berhasil higher low dan higher high untuk pasisi sekarang BRPT ada di resistan ini cukup kuat juga 890 sampai 900 itu resistan kuatnya dan kalau berhasil break saya rasa baru cukup menarik kalau teman-teman kemain gak spek buy kalau misalkan teman-teman ada yang spek buy di 800 tinggal pasang trailing stop aja kalau dia berhasil break ya hold kalau gagal break pasang trailing stop karena ada potensi turun lagi tapi kalau teman-teman belum punya barang pengen masuk BRPT saya rasa bahkan lebih bagus tunggu dia breakout 900 dulu aja karena itu adalah resistan kuat kan sayang banget kan 880 ke 900 cuma berapa 4 4 tick sudah kena resistan resist rewardnya kurang oke seperti itu nah kalau kita lihat dalamnya kalau di dailynya masih gak kelihatan divergennya kita ke time frame lebih kecil coba kita ke 1 jam hmm gak ada bullish divergen ini jadi memang saya rasa ya ya sentimen dari minyak yang turun merespon dia seperti itu tapi kalau di intradaynya oh belum breakout ya nih kalau misalkan dia berhasil break 880 bagus soalnya dia sudah berhasil higher low dan higher high kalau break 880 cuman sampai sekarang masih di closing di 880 jadi ya posisi 880 sampai 900 masih resisten seperti itu jadi itu batasi resiko aja entah dia besok naik kalau enggak ya mantul dulu kalau gagal break out lihat dalamnya masih belum muncul juga kita pakai RTE bisnis lagi hari ini terjadi kalau menurut saya lebih ke apa nih 50-50 normal ini ya small akumulasi small akumulasi cenderung normal kalau menurut saya di hari ini tuh jadi batasi resiko aja karena dia by moving average juga masih saham yang tidak membentuk trend atas seperti itu batasi resiko aja itu untuk BRPT lanjut coba kita cek yang dibeli oleh asing hari ini nickel enggak kita bahas lagi ya kemarin karena udah kita bahas kita coba cek alfamart nah yang hari ini naik lumayan dan closingnya juga bagus ternyata alfamart 1170 ya oke hari ini alfamart naik 10,9% dengan volume yang lebih besar terakhir kemarin kalau teman-teman ngikutin cuan-cuan saham saya bahas alfamart di 7 Maret itu posisi masih di resist jangan entry dulu nah ternyata dia koreksi dulu turun 8 Maret turun sampai sini 9 Maret dia ada reject di bawah dan hari ini melanjutkan kenaikan oke sekarang lebih aman kalau menurut saya untuk si alfamart ini kenapa karena pertama dia sudah break hike kedua juga volumenya lebih besar dan besar juga jadi itu bagus nah ada potensi sebuah pattern double bottom disini dengan target bisa sekitar sini kembali ke 1235 cuma ini juga sudah masuk area resist dari 1200 sampai 1215 itu resistnya alfamart jadi besok kalau dia menguat kena area itu dan banyak reject lebih baik pasang trailing stop untuk support sekarang saya rasa sudah oke 1140 sampai 1150 selama nggak jebol itu alfamart bagus tapi kalau misalkan jebol ya perlati ini false break out seperti itu nah saya ingin ngecek in trad closingnya cukup menarik ya dimarking tapi volumenya besar jadi saya rasa oke juga tinggal batasi resiko selama nggak jebol 1140 masih bagus alfamart bisa melanjutkan ke resisten selanjutnya di sekitar 1200 sampai 1215 seperti itu ini juga terlihat jelas kalau alfamart masih downtrend channel ya jadi kalau memang nanti dia sampai ke sekitar 1265 nggak bisa break out pasang trailing stop dilihat dalamnya kemarin distribusi besar nah kalau hari ini ntar saya pakai RTI bisnis asingnya masuk dan terjadi big akumulasi kalau menurut saya bayar yang gede 4 doang CC BK AK CS sedangkan sellernya banyak dan kecil-kecil UPD YB XC DH YP KZ MG KIDR ya itulah jadi saya rasa bagus hari ini alamat juga berhasil closing di atas MA50 menarik masih ada penguatan kalau teman-teman punya barang bisa jaga trailing stop aja seperti itu itu untuk alfamart lanjut coba kita cek SMGR yang hari ini naik akhirnya setelah lama koreksi terus ya oke cukup menarik loh ternyata reboundnya si SMGR ini view kemarin di Instagram saya kira bakal pullback baru turun tapi ternyata enggak ketika breakdown 2 Maret langsung turun langsung turun langsung kena target dari inverted cup handle oke hari ini SMGR naik 8,17% dengan volume yang bagus dan candle yang solid komen dia sudah kena target dari inverted cup handle sampai ke RAM 1100an dan sudah dari check karena itu memang area kuat juga satu hal yang saya suka dari SMGR adalah terjadi bullish divergent ini ya dimana harga ke bawah sedangkan indikatornya ke atas dan sudah dikonfirmasi dengan candle dan volume yang bagus tuh nah biasanya biasanya nih ya biasanya kalau udah divergent kayak gini kalau dia masih ada kemiringan biasanya bikin kaki satu kali lagi tuh turun sekali lagi untuk bikin kaki kedua baru reversal biasanya seperti itu cuman yang gak ada yang tau juga nanti apa yang terjadi dengan si SMGR yang jelas dia juga sampai break resistant di 6950 belum ya dia closingnya masih 6950 tuh sampai 7000 itu masih resist nah kalau misalkan dia berhasil break nextnya ada di 7200 sampai 7250 baru setelah itu di 7400 saya rasa ya SMGR ini bagusnya kalau dia sudah berhasil break out 7550 itu dia baru bagus kalau menurut saya cuman kalau dia belum berhasil break 7550 masih ada potensi untuk membuat kaki kedua tuh untuk dilihat trendnya juga dia masih turun parah juga turunnya dan ya ini masih apa ya baru merespon area demand juga dulu kalau menurut saya untuk reversalnya masih tunggu beberapa konfirmasi tuh bisa dia sampai bikin kaki kedua bisa atau misalkan nanti ke sini dia bikin inverted and shoulder bisa cuman yang jelas bakalan lebih bagus kalau ada konfirmasinya kalau dia mau reversal selama belum ada konfirmasi higher low higher high lebih baik teman-teman pasang trailing stop itu kalau menurut saya seperti itu betasi resiko aja support terdekat masih di sini ini ya sekitar 6700 support terdekatnya 6700 sampai 6800 untuk resistance di area 7000 resistance selanjutnya 7200 sampai 7250 baru sekitar 7550 dilihat dalamnya hari ini saya pakai RTE bisnis lagi asingnya masuk jelas net foreign buy dan terjadi ini big akumulasi kalau menurut saya bayarnya cuman 3 doang yang besar BB RXOD itu doang yang lain selernya kecil-kecil ini BK YP AI AK BD DR NI CC LG GR jadi saya rasa hari ini naik disertai dengan akumulasi masih oke tinggal jaga trailing stop aja seperti itu tonton SMGR lanjut coba kita cek INTP gak usah ya biar gak dua-duanya salah satu aja kita lanjut cek yang merah-merah hari ini oke coba kita cek Elsa ya ini memang sudah sesuatu yang wajar kalau BRPT BRPT naik tuh biasanya Elsa sama Metco turun ya karena mereka berkebalikan ya sama kayak Semen dan Batu Bara tuh hari ini Elsa turun 6,13% dengan volume yang besar juga sangat disayangkan serius kemaren saya kira dia bisa reversal dengan double bottom target tinggi cuman pada tanggal 8 Maret dia di short besar ini yang apa ya diesel on strength besar candle-nya jelek volumenya ada lalu dia turun dan sekarang melanjutkan penurunan nah support Elsa sekarang yang cukup kuat kalau saya rasa disini 292-296 untuk si Elsa ini kalau misalkan dia masih jebol support itu support lu si Elsa selanjutnya di 280-an dan kalau dia jebol lagi ya baru bisa ke 274 seperti itu untuk resistan yang disini sekitar 314 ya dan kelihatan banget kalau ini jatahnya turun serius ini candle-nya aja masih apa ya dia kayak gak mau meninggalkan gap jadi ditutup dulu gap-nya kan dia gap-down open-nya gap-down open-nya disini 308 308 habis itu dia naik dulu nutup gap terus closing-nya jelek dengan volume yang jelek jadi lebih baik batasi resiko dulu aja sih ini sudah kurang bagus ketika dia jebol 330 30 untuk si Elsa jadi ya itulah rotasinya ya dalamnya hari ini bagusnya terjadi akumulasi gak akumulasi juga sih kalau top satunya netral cuman setelah itu saya rasa distribusi malah di RTI bisnis ini ya yang penting itu batasi resiko aja gunakan support-support tadi ini dia juga udah closing di bawah MA20 ya tuh saya resiko aja itu untuk Elsa lanjut Metco juga sayang banget closing-nya di bawah 650 kita coba cek yang hijau-hijau mantap ini yang IPO ya STA ini kita coba cek oh yang IPO arah semua ini kita coba cek satu aja mungkin ya MPPA perwakilan gainers hari ini oke hari ini MPPA naik 12,88% dengan volume yang besar nah ini udah keliatan ya so far view saya nih dia potensi bukan potensi sih sudah breakout kalau sekarang untuk falling wagesnya disini dia falling wages lalu breakout dan hari ini breakout dengan volume yang lebih besar disayangkan MPPA ini gagal break ya dari 322-nya bukan disayangkan sih dia masih kejedot resist di 322 lalu ada shadow yang panjang turun tuh dan ini terlihat jelas kalau menurut saya untuk si MPPA ini dia turun sampai 276 saya rasa masih gak masalah kenapa karena bisa aja dia membentuk pattern yang namanya inverted head and shoulder ini ya disini shoulder kiri lalu ini headnya lalu ini calon shoulder kanan tuh kalau dia turun sampai 276 cuman memang itu so far dia oh closingnya 298 berarti gak di atas 300 ya saya kira closing di 300 tapi ternyata gak jadi ya itu untuk support sekarang berarti karena 300 gak support ya support terdekat disini di 290 290 itu ada support baru setelah itu ini cuman sampai shadow doang sih 276 sampai 272 selama tidak jebol 272 MPPA masih oke arahnya masih ke atas tapi kalau dia jebol saya rasa bisa bikin kaki kedua di 230 lagi jadi ya betasi resiko aja ini terlihat yang sell on strength jam tadi saya kira juga bakalan arah tapi gak kena resist jualan gede terus lanjut turun lanjut turun lagi masih bisa dipantau kalau teman-teman masuk lihat support tadi ya sekitar berapa tadi nih 290 280 sama 276 seperti itu betasi resiko aja amannya sih tunggu pantulan dulu jadi jangan nada ya biarkan dia turun dulu candle merah candle merah nanti kalau candle yang udah doji hammer atau candle bagus dengan volume bagus baru besoknya masuk itu bakalan lebih aman untuk saham-saham seperti ini serius karena ya saham-saham apa ya kayak MPPA gini kalau nada itu resikonya besar coba bayangin deh kalau misalkan dari sini nada itu kan dia-dia gak tau juga ya turun-turun terus nada-nada terus nah gitu kan gak kelihatan cuman ketika ini yang saya maksud 28 Januari dia candle bagus dengan volume besar nah habis itu baru arahnya ke atas kenapa? karena kita itu bukan bandar tuh kalau kita nada ya apa ya kurang oke aja karena ya kalau bandarnya masih belum selesai jualan kita tadah ya bakal ketadah terus tapi kalau sudah mulai dibeli nah biasanya aranya sudah mulai ke atas jadi itu oke-nya tidak spek buy tunggu konfirmasi walaupun gak perlu sampai higher low yang penting ada inflow aja untuk tunggu konfirmasinya itu karena support tanpa flow itu hanyalah garis dan angka tapi kalau udah ada flow ada yang beli disana dengan jumlah yang besar nah kita baru ikuti uang besar itu seperti itu pada hasil resiko aja so far masih oke MPPA untuk view-nya ya selama dia gak jebol angka-angka tadi dilihat dalamnya kemarin ternyata buyer-nya MG ya kumpulin ya average 300 hari ini di markup oh udah muncul nih broker summary-nya udah tanggal 10 nih hari ini buyer-nya MG average-nya 300 dan masih net buy jadi saya rasa masih oke juga cuman ya ya harus siap dengan permainannya si MG apalagi MPPA juga ya banyak temen-temennya juga kurang oke nih AZ PD YP AK value-nya kecil-kecil tapi di seller side-nya juga bagus loh ini di bawahnya YU ini OD eh sorry DH KK XC AT EP GR CP 50-50 ini big player bertarung sepertinya petersi resiko aja yang jelas untuk dari view panjangnya dia masih sum down trend jadi ya trailing stop harus ketat tuh itu untuk MPPA semoga bermanfaat konten hari ini jangan lupa support terus jangan lupa cuan-cuan salam dengan cara like, comment, share, dan subscribe jangan support temen-temen itu gratis tinggal klik aja tapi sangat berarti buat konten gratis seperti saya ini sekian dari saya salam cuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati